Ketika kita merasa dekat dengan Allah, maka segala kerumitan hilang. Ketika kita mengingat Allah, maka rasa sesak di dada akan hilang. Oleh karena itu, melangkahlah walaupun hanya sejengkal. Allah Maha Mengetahui, Allah Maha Penolong. Gituin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skills School. Semua kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin. Sahabat, banyak di antara kita yang berat dalam menjalankan sholat. Mengulur waktu, bahkan ada yang meninggalkan sholat. Dan lebih ngeri lagi ada yang berbangga karena tidak sholat. Yuk kita sapa Ustaz kita, Ustaz Adi Warman Azwar Karim. Ustaz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia. Ya Allah. Amin. Amin. Alhamdulillah. Ustaz, kadang-kadang dalam perjalanan bersama Dewi, istri saya dan Ustaz, kadang-kadang dari mulut Ustaz ataupun Dewi juga, suka tiba-tiba terucap, La ilaha illallah. Dan pada berapa saat lagi, berapa lama kemudian, La ilaha illallah atau Allahu Akbar. Itu bagaimana si Ustaz bisa selalu ingat pada Allah kita. Karena dalam kehidupan kita sehari-hari itu, kita kan tidak lihat atau tidak ketemu Allah. Ingat pun enggak kadang-kadang, Ya Allah. Astagfirullah. Tapi Ustaz bisa menjadikan Allah itu sebagai prioritas dan ingat selalu, setiap berapa saat. La ilaha illallah. Itu gimana caranya tuh Ustaz? Tahu gak sih, ada mahluk yang selalu mengingat kita 24 jam sehari mulai kita lahir sampai kita meninggal dunia. Daksat. Lebih hebat daripada orang tua kita, lebih hebat daripada anak kita, lebih hebat daripada istri kita. 24 jam mulai kita lahir sampai kita meninggal. Makhluk itu selalu mengingat kita. Makhluk itu selalu berjaga di dekat diri kita. Makhluk itu namanya setan. Nah ini men. Setan selalu berjaga dalam kitab-kitab Tasawuf disebutkan belalainya setan itu berada tersambung dengan nafsu kita. Kalau masih ingat bahwa kita terdiri di tiga bagiannya, jasad, nafsu, nyawa atau nafs dan ruh. Maka belalainya setan itu selalu tersambung dengan nyawa kita. Dia selalu mencari kesempatan untuk memberikan godaan-godaan kepada kita. Ibn Al-Tawilah mengatakan setan bisanya cuma dua. Yang pertama kata Ibn Al-Tawilah ya. Setan itu menimbulkan ketakutan-ketakutan dalam diri kita, kekhawatiran-kekhawatiran dalam diri kita. Takut ini khawatir itu, takut ini khawatir itu. Banyak sekali apa yang kita pikirin. Takut miskin, takut segala macam. Yang kedua kata Ibn Al-Tawilah, setan itu gak punya target untuk menyesatkan manusia menyembah setan. Gak punya target itu dia. Tapi setan punya target supaya kita manusia bergantung pada makhluk. Bukan bergantung pada Allah. Nah ini, ini. Jadi dia gak muluk-muluk, dia gak minta disembah, dia gak minta dipuji setan itu. Cuma dia membuat kita, yang kedua tugas setan itu, bergantung pada makhluk. Nah, itu sebabnya dalam ajaran-ajaran Das Taw, kita selalu diingatkan untuk selalu mengingat Allah. Untuk selalu bersikir kepada Allah. Karena dengan bersikir dan mengingat kepada Allah ini, ibaratkan pintu gerbang. Itu selalu ada yang menjagain. Sehingga belalai setan yang selalu terhubung dengan nyawa kita, gak bisa masuk. Karena di pintu gerbang itu, kita selalu jaga. Dengan mengingat Allah setiap saat. Nah, dengan selalu mengingat, la ilaha illallah, masya Allah, dan sebagainya. Dan sehatan itu gak pernah, biar kata kita udah jadi tingkatan ilmunya, taatnya kayak apa juga. Dia selalu begitu, karena dia 24 jam sehari mulai lahir, sampai meninggal dunia. Walaupun tingkat keimanan kita meningkat, bahkan orang-orang yang sudah mempunyai Bashirah. Bashirah itu, apa itu, terbuka mata hatinya, sehingga bisa melihat yang gaib. Sehatan masih terus menggoda. Itu sebabnya kalau dalam ilmu Tassam disebut, Bashirah itu ada dua tingkatan. Nah, yang pertama namanya Bashirah gaib. Yaitu orang-orang yang sudah sampai pada tingkatan tertentu, mata hatinya bisa melihat yang gaib-gaib. Bahkan dia bisa melihat, kadang-kadang tahu ya, dia bisa melihat, kalau orang itu punya, lihat wajahnya aja dia udah tahu nih, baru buat dosa ini nih. Ini orang ini, ini orang mau buat jahat gini. Dia bisa tahu tuh, karena dia udah punya Bashirah, ini Bashirah gaib. Dan pada tingkatan itu, orang-orang itu, karena dia sudah dibukakan dan bisa melihat hal-hal yang gaib, dia mulai merasa mempunyai karomah. Dia mulai merasa mudah mencapai level ma'rifat. Ini namanya Bashirah gaib. Tapi ada yang kedua, yang namanya Bashirah kutsiyah. Bashirah kutsiyah ini satu level lagi di atas. Dia tidak bisa lihat lagi kekurangan-kekurangan orang. Kalau yang tadi bisa melihat yang gaib-gaib, dan dia melihat kekurangan-kekurangan. Kalau udah di level Bashirah kutsiyah, dia nggak bisa lagi melihat kekurangan orang lain. Yang bisa dia lihat adalah kekurangan dirinya. Nah ini, seberapapun dekatnya dia dengan Allah, dia selalu melihat kekurangan dirinya. Betapa lemahnya dia sebagai manusia, betapa tergantungnya dia kepada Allah. Betapa kalau saja Allah tidak memberikan pertolongan pada dirinya, dia akan terjerumus untuk melakukan suatu dosa. Ini ada di surat Yusuf, kalau ga salah, menceritakan kisah Nabi Yusuf. Bukan Nabi Yusuf benar-benar nggak mau sama godaan wanita tersebut. Nabi Yusuf pun tergoda dengan wanita tersebut. Kemudian Allah menolong Nabi Yusuf. Nah ini, ini, ini. Jadi pada level Bashirah kutsiyah, kita itu udah pada level melihat kekurangan diri kita dan kita betul-betul yakin tanpa pertolongan Allah, kita bukanlah siapa-siapa. Nah, jadi itu sebabnya kita harus selalu zikir, selalu mengingat Allah, Allah bi-zikri lah ya tatba'in ala kulub. Dan hanya mengingat Allah saja, hatimu akan terasa tenang. Nah, dengan hanya menggantungkan diri kepada Allah saja, kita telah mematahkan strategi syatan yang kedua. Yaitu membuat kita bergantung pada manusia. Dengan selalu kita, Kulhuwa Allah wa'at Allahus samad. Selalu kita bilang, Allahus samad, Allahus samad. Allahlah tempat bergantung segala sesuatunya, kita telah mematahkan strategi syatan yang kedua menurut Imran At-Tawilah tadi, yaitu menimbulkan ketergantungan kita pada makhluk. Dan yang strategi syatan yang pertama adalah menimbulkan kekhawatiran-kekhawatiran. Dengan kita selalu mengingat pada Allah, dengan memahami bahwa kita ini gak ada apa-apanya kecuali dengan pertolongannya Allah, Kita juga telah mematahkan strategi syatan yang pertama, yaitu menimbulkan ketakutan, kekhawatiran. Buat apa? Takut buat apa? Kita khawatir ini itu. Oh, kita sudah tahu bahwa Allah yang selalu mengatur Allah. Inna allaha ma'ana. Allah selalu menyertai orang-orangnya. Dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa syatan tidak akan mampu menggoda kita hamba-hambanya. Allah kecuali memang orang-orang yang sesat, orang-orang yang memang mengikuti dorongan-dorongan syatan tersebut. Itu sebabnya selalu kita penuhi hati kita dengan mengingat Allah. Karena dengan terus mengingat Allah, maka itu belalai-belalai syatan yang selalu 24 jam siap untuk mengganggu kita, dia yang gak berani datang-datang lagi ke depan pintu gerbang jiwa kita. Baik, David. Baik, Ustaz. Tentunya kita tidak boleh tergantung pada manusia. Betul. Dan tidak juga membutuhkan pujian manusia. Nah, sekarang ini masih sering sekali kita menunda-nunda sholat, Ustaz. Sampai udah waktunya mau habis, baru kita sholat terburu-buru gitu. Walaupun banyak juga malah memang gak sholat dengan berbagai macam alesan. Ini dalam sebuah Rasulullah SAW ini adanya di hadis Sahih Bukhari. Allah mengatakan, aku tergantung pada sangkaan hambaku terhadap diriku. Kalau hambaku mengingatku dalam dirinya, maka aku akan mengingat hambaku itu dalam diriku. Kalau hambaku itu mengingatku di dalam suatu tempat, dalam suatu majlis, maka aku akan mengingatnya dalam suatu tempat, suatu majlis yang lebih baik daripada tempat atau majlis tersebut. Jadi, terserah kita sebetulnya, apakah kita mau membiarkan setan yang memang udah setiap saat ready untuk masuk ke dalam diri kita, lalu bersekutu dengan nyawa kita, dengan nafsu kita untuk melakukan kemudian berbagai dosa dan maksiat. Atau kita memilih untuk mengisi diri kita ini, menutup peluang untuk setan masuk ke dalam diri kita itu dengan selalu mendekatkan diri kita kepada Allah, dengan selalu mengingat Allah bersama kita. Dengan selalu mengingat Allah, inilah kemudian kita menutup jauh-jauh segala godaan setan. Bahkan ketika kita sholat itu pun, setan masih terus menggoda kita, mengganggu kita. Kadang-kadang rekaat dibuat lupa lah, kadang-kadang kita dibuat ragu ini udah kentut apa belum lah, dan sebagainya. Yang paling dahsyat lagi sebetulnya, itu kan loh goda-godaan kecil. Yang paling dahsyat lagi adalah ketika kita telah menjalani hidup dengan penuh kebaikan, ketaatan, istiqomah di jalan Allah, kemudian kita ditimpa berbagai musibah. Kita dikhianati oleh orang-orang yang sangat kita percaya. Pada saat itulah ketika kita lagi telah merasa berjuang, berjalan di jalan yang benar, seumur-umur hidup kita begitu. Tiba-tiba kita mengalami suatu musibah yang luar biasa, dikhianati orang-orang yang ditinggalkan oleh orang-orang yang di sekitar kita. Pada saat itulah setan masuk. Itulah katanya ngapain jadi orang baik, bener gak? Udah jadi orang baik juga hidup lu susah, kata setan gitu. Setan bisikin, namun dia udah siap, ready. Setiap muncul ketidakredoan kita terhadap kehidupan yang telah diberikan Allah kepada kita, setan langsung masuk. Setiap ada ketidakredoannya Allah, kenapa begini? Masuk dia, bener gak? Ngapain ya hidup jadi orang baik? Tuh liat aja orang jahat, hidupnya happy-happy aja, bener gak? Jadi inilah yang kita harus terus jaga hati kita ini untuk terus bersih. Percayalah, yakinlah bahwa Allah selalu membersamai kita. Allah selalu memberikan pertolongannya kepada kita. Kalaupun kita mendapatkan musibah, kita yakin tidak ada satu musibah pun yang menimpa kita, kecuali dengan izinnya Allah. Dalam Al-Quran sebut, Tidak ada satu musibah pun yang dapat menimpa diri kita, kecuali dengan izinnya Allah. Itu sebabnya juga Rasulullah SAW mengajarkan kita sebuah doa. Dengan namamu Allah, tidak ada satu musibah pun, tidak ada satu keburukan pun yang dapat menimpa diri kami, di dunia dan di akhirat. Nah, sungguh tidak ada kekuatan apapun kecuali kekuatan darimu ya Allah. Paham Ustaz. Sekarang kita jawab pertanyaan sahabat ya Ustaz. Sahabat kita seorang ibu yang tidak memberi restu anaknya umroh untuk kesekian kali. Masa kemarin umroh, sekarang umroh lagi katanya gitu. Padahal umur anaknya sudah 31 tahun dan sedang menunggu kelahiran anak ketiga. Jadi, sahabat kita ini risau terhadap rejeki ekonomi rumah tangga anaknya barangkali kayak begitu. Mohon solusinya Ustaz. Masya Allah. Ini agak sensitif ini. Ada dua pertanyaan ya, tergantung kita bagaimana melihatnya. Yang pertama, gak semua orang punya kesempatan untuk umroh. Bahkan orang kaya sekalipun. Kalau Allah belum memberikan kesempatan untuk melakukan umroh, dia gak bakal bisa umroh. Walaupun udah deket-deket situ dah, gak bisa umroh. Jadi, kalau kita dalam ilmu tasawuf, kita bilang bahwa bukan nunggu panggilan dari Allah. Bukan orang yang mampu mendapat panggilan dari Allah. Tapi Allah memampukan orang yang terpanggil. Jadi awalnya sudah dari sini dulu. Orang-orang yang terpanggil untuk melakukan haji, untuk melakukan umroh. Kemudian dimampukan oleh Allah dari segi keuangannya, dari segi fisiknya, dari segi waktu yang tersedianya. Ini, ini pengertian dalam ilmu tasawuf itu. Allah memampukan orang-orang yang terpanggil hatinya. Allah memberikan kesempatan orang-orang yang rindu hatinya terpanggil untuk datang melakukan ibadah umroh. Oleh karena itu, kalau ada orang mau umroh, udah. Bismillah, selamat jalan. Mudah-mudahan umrohnya mabrur, gitu lah. Yang kedua, kita dalam melakukan setiap amalan harus ikhlas. Nah, ini niatnya. Niatnya. Karena ada juga orang yang melakukan umroh. Niatnya, bukan karena Allah. Tapi karena hal-hal lain. Nah, sebagai seorang ibu, tentu kita akan mengingatkan anak kita. Nah, luruskan niat. Ngapain ini sering-sering banget umroh, benar gak? Kemarin udah umroh, kemarin umroh lagi. Umroh lagi bagaimana, benar gak? Nah, kalau niatnya memang misalnya ini ada satu trip, gitu lah. Misalnya ke mana, kayak gitu ke Turki. Kemudian sekalian umroh, apa segala macam gitu. Kalau niatnya yang lain, atau niatnya supaya dipandang orang jadi orang yang soleh, yang alim, karena sering umroh, jangan. Sebagai orang tua kita, kalau begitu niatnya untuk umroh, baiknya jangan. Tapi kalau memang niatnya memang ini keterpanggilan, ya kita redokkan, kita restui anak kita untuk umroh. Mengenai rezeki anak tiga segala macam, udah jangan khawatir lah. Setiap anak bayi yang lahir itu, membawa rezekinya masing-masing. Setiap kita, jadi kita gak bisa bilang nih, ini suami, istri, kawin, maka rezekinya cuma, gak bisa. Setiap orang itu udah rezekinya masing-masing. Setiap anak itu punya rezekinya masing-masing. Allah itu ngasih, gak, bukan rezeki satu orang, kalau punya anak tiga, jadi dibagi lima, gak bisa begitu, bukan begitu cara ngomongnya. Tiap orang punya rezekinya masing-masing, jadi untuk urusan rezeki, kita gak usah khawatir lah insyaAllah. Dalam sebuah hadis kutsi, Allah mengatakan, Rasulullah sampaikan bahwa Allah berfirman, dan tidak akan meninggal dunia seorang anak cucu Adam, sebelum habis semua jatah rezekinya. Bahwa sebagai orang tua, kita memberikan nasihat-nasihat, iya, bagaimana kalau misalnya uang umroh itu, kita gunakan untuk membantu orang lain, kayak gini-gini, kita bisa kasih pandangan-pandangan, tapi kalau, dia tetap, ini terpanggil kadang-kadang, kalau udah merasakan susah itu, kalau, kayak kita udah jatuh cinta, udah jatuh cinta, dilarang kayak apa juga, kita jalanin, walaupun, kemana sih, mesti nyamperin ke Sri Lanka, apa kemana, kita samperin, bener gak? Begitu juga orang-orang yang udah terpanggil hatinya untuk umroh, biasanya, ya, tetap aja dia umroh, rezeki insyaAllah nanti ada, dari Allah. Baik itu ya, Ustadz, apa memang perlu ada restu ibu, kalau anak itu sudah besar, dan punya keluarga sendiri? Ya, namanya juga, ibu, redok Allah, firikodaka walidein, redoknya Allah itu, pada redoknya, kedua orang tua. Tentu kita meminta restu dari ibu, kita minta doa dari Allah, eh, meminta doa dari ibu, agar perjalanan umroh itu, ini mudahkan oleh Allah, dilancarkan, mabruh, dan sebagainya. Iyalah, masa kita gak minta restu, gak minta doa dari ibu, untuk melakukan perjalanan, apalagi perjalanan, ibadah umroh, bener gak? Baik, semoga tahu siya Ustadz, tadi dapat menjawab pertanyaan, sahabat kita, tentang umroh, yang berkali-kali, tergantung niatannya. Ustadz, terima kasih atas waktu, dan tawasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sajabat Sajabat Terima kasih.